Salah seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Agama diangkir Kubanan Pengawas Pemilu atau Wabawaslu Kabupaten Sumedang alatan di erong ngerempak aturan pemilu. Dina Nas Nasna etaketakte disorang bikin ngejaga netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang ngangkir salah seorang aparatur sipil negara atau ASN anumancen di Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Eta ASN kelewan inisial DNT ngelunggu jabatan fungsional tetap di KUA Cimalaka. Diangkirnya Eta ASN te patah lijen erongan ngerempak aturan netralitas ASN kasalah seorang calon legislatif Dapil Sumedang Maja Lengkak Subang. Eta ASN te dirong ngerempak Undang-Undang No. 5 tahun 2014 nyaitan genaan ASN. Ari Lampah ngerempak anu dilakonan anak ku DNT nyaitan ngunggah turta ngajak nyoblos calon legislatif anu dimaksud. Nalikarek diwawancara Eta ASN kelewan inisial DNT mondah lantaran gesengajen reken ke pihak Bawaslu Sumedang. Divisi Penindakan Bawaslu Sumedang AD Sunaryan Embraken pihak ngangkir DNP ke ngelakonan klarifikasi. Hasil tinayta klarifikasi erongan pangrempakan aturan T, Bawaslu bakal ngelakonan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk dugaan pelanggarannya itu dugaan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu terkait dengan dugaan pelanggaran pada etik silaku ASN. Untuk sanksinya karena ini kan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya nanti untuk sanksinya untuk manismennya nanti kami tidak punya kewenangan jadi kami akan merekomendasikan hasil dari penanganan pelanggaran dari kami disampaikan. Prak-perakan klarifikasi anudikokulakan ke pihak Bawaslu KASN di Paju Kalawan tertutup. Bawaslu Ogen nyindakan gesengamankan sajum lain bukti. Turta nyindakan pihak terduka kooperatif dinanyorang pangangkir katut klarifikasi. Diki Guntara, Bandung TV. Bawaslu KASN di Paju Kalawan tertutup.